Itu sebabnya jangan merasa sampaikan kepada publik, sebab kenapa Presiden Jokowi menyampaikan untuk bisa berhati-hati. Terima kasih. Dato, yang paling penting untuk harus bisa publik mendapatkan pencerahan sebaik mungkin itu, kenapa kita membicarakan Bansos kemudian menjadikan Jakarta sebagai barometer atau ukuran. Karena Jakarta sebagai epicentrum pertama kali kita bicara tentang COVID-19. Itu sebabnya jangan merasa baper, jangan kecil hati bahwa dari awal sampai dengan saya bicara ini insya Allah baik-baik saja. Karena kalau ini nanti menjadi pertentangan kita malu dengan rakyat. Hari ini saya setuju dengan semua diksi dan narasi bahwa dalam posisi kita menangani percepatan penanganan COVID-19 ini, pemerintah harus hadir. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan gubernur. Itu sebabnya kenapa ketika masuk bicara tentang Bansos kemudian kemarin banyak juga yang mendesak pemerintah terkait dengan buka masjid dan lain-lain sebagainya. Karena poin ini perlu juga disampaikan, Pak Menteri, sampaikan kepada publik. Sebab kenapa Presiden menyampaikan supaya harus melakukan evaluasi pelaksanaan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar itu secara teliti dengan baik. Karena begini, kasus yang terjadi di DKI Jakarta berbeda dengan di Jawa Barat, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di tempat-tempat lain. Oleh karena itulah maka kenapa pemerintah itu perlu melakukan koordinasi secara intensif. Beliau, Pak Menteri, dan semua dengan gubernur, bupati, wali kota karena regulasi menyebutkan seperti itu. Regulasi menyebutkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat itu dia punya perwakilan namanya gubernur. Gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Lebih jelas lagi regulasinya menyebutkan gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari Presiden. Hati-hati itu, hati-hati. Jadi jangan sampai nanti rakyat itu tersesat. Di Ramadan ini, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bagaimana bisa? Bisa menjadikan gubernur itu menjadi oposisi bagi pemerintah pusat atau pejabat. Sementara kita punya pikiran yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sebabnya kita lihat pada beberapa, delapan poin pintu masuk Bansos. Disiapkan Bansos seperti ini dari pusat, disiapkan Bansos dari Departemen Sosial, semua kementerian, lembaga kemudian menyiapkan bantuan untuk bisa memberikan pelayanan. Saya setuju dengan Anda tadi bahwa rakyat butuh makan, dia lapar. Karena itu pemerintah harus hadir, berbusa-busa orang bicara tentang itu. Nah turunannya itu peraturan pemerintah itu menjelaskan. Makanya saya juga bersyukur, Alhamdulillah hari ini DPR telah memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu menjadi undang-undang. Nah dalam posisi seperti inilah maka kita bersyukur ya tadi penjelasan Pak Menteri, Bang Topik juga bahwa semua yang menjadi pikiran besar yang kita bicarakan hari ini adalah membutuhkan kehadiran masyarakat itu bisa mendapatkan uluran tangan yang menjadi kewajiban pemerintah. Tidak ada pilihan lain. Karena itulah maka di atas ini tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan rakyat. Kita warga ataupun kita penyelenggara pemerintahan dalam posisi untuk penanganan COVID-19 ini. Pemerintah juga berpikir tentang upaya-upaya langkah-langkah pelonggaran. Saya mencatat dalam empat hal, saya kemukakan dua hal. Presiden Jokowi menyampaikan untuk bisa berhati-hati mengenai pelanggaran PSBB. Kenapa? Karena ini pilihan paling demokrat, pilihan paling moderat di antara empat pilihan dalam undang-undang karantina kesehatan itu. Makanya kenapa kemarin-kemarin orang mendesak Presiden untuk harus melakukan lockdown atau melakukan karantina wilayah, Presiden tidak melakukan itu. Kenapa? Karena masyarakat masih bisa melakukan pergerakan, tapi dia tidak boleh dalam skala yang besar. Nah inilah yang sama seperti disampaikan oleh Pak Kepala Staff, Bapak General Muldoko bahwa yang dilakukan bagi kita sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan waktu pikiran dan tenaga dan sungguh-sungguh Presiden tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak maupun yang hari ini terkena dengan coronavirus ini. Oleh karena itu, Bung Geis, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa sudah, pemilu sudah selesai, sudah selesai. Nggak usah lagi singgung-singgung itu pemilu. Antum harus segera move on ya. Orang tidak lagi bicara tentang panggung, jangan lagi jadikan penanganan COVID-19 ini jadi panggung politik. Nggak, nggak, nggak. Udah, selesaikan, udah. Itu sudah selesai. Dan yang kedua yang paling terpenting, baik maupun pejabat, kementerian, lembaga atau pemerintah pusat, bagaimana mungkin, logika apa Antum pakai untuk bisa menyebutkan bahwa menjadikan DKI dan ANIS itu sebagai oposisi dalam penanganan kasus corona ini. Kesan. Jangan lagi. Dia bilang kesan, ada kesan gitu. Jangan, karena ini dinonton, kan Dato juga bilang, orang lagi banyak menunggu saya bicara, jadi saya mesti segera klarifikasi. Udah, jangan lagi kita pakai diksi-diksi dan narasi-narasi yang saling menyalahkan, saling menyudutkan. Sekarang ini adalah bulan Ramadan, penuh mubarak, kita ambil ini sebagai amalia-amalia yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja, Dato. Baik. Banyak terima kasih, Dato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan judul tadi itu, Sekarun antara pemerintah pusat.